Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat semuanya Pada video ini kita akan Merbaiki sebuah printer Epson Dengan model L1110 Problemnya adalah seperti ini Ketika tombol power ditekan Baru saja ditekan Nah printer langsung blinking ya Indikator 2 ini langsung blinking semuanya Kedip-kedip Nah ini tandanya sahabat semuanya Tentu bagi teknisi sudah hafal ya Ini waktunya reset Baik sahabat semuanya Untuk reset printer Epson L1110 Yang sudah minta Reset seperti tadi kita sudah tunjukkan Kondisinya Kita bisa memperbaiki dengan Menggunakan software Punyanya in-chip Tentu printer sudah terkoneksi Dengan laptop kita ya Sudah terkoneksi Kemudian driver juga sudah terinstall Kalau teman-teman pakai Windows 10 Tentu sudah secara otomatis Terinstall Meskipun beberapa fitur Tidak bisa digunakan Tapi yang penting driver basicnya Sudah terinstall Kemudian komputer kita tentu harus terkoneksi dengan internet Kemudian kita bisa kunjungi situs Inchip.net Langsung garis miring WIC Enter Nah disini kemudian kita bisa pilih Jadi ini software ini memang premium Kita harus beli Cuma harganya juga tidak terlalu mahal Kita pilih yang 1K Karena kita hanya mau pakai di Satu printer ya Kita bisa pilih yang 1K ini Harganya 9,99 dolar Kita bisa beli Ya Klik buy Kemudian Kita langsung bisa proses To check out Nah sampai disini Sahabat semuanya Ada 2 pilihan yang bisa kita pakai Untuk pembayaran software ini Yaitu yang pertama Menggunakan Credit card Atau bisa juga pakai Alipay Ya Alipay tentu Teman-teman semuanya Yang sudah paham Pasti sudah bisa Untuk metode yang lain Ada pilihan juga Menggunakan Paypal Sama Western Union Juga bisa Namun sahabat semuanya Harus hubungi support dulu ya Nanti linknya akan kita share Di deskripsi Jadi Ada link yang Teman-teman semua bisa hubungi Kalau pengen bayar Menggunakan Paypal Atau WU Atau Western Union Jadi Sangat banyak pilihan Pembayarannya Kemudian setelah itu Kita bisa Lanjutkan Proses pembeliannya Hingga Teman-teman sudah Sukses Dalam pembeliannya Nah pada video kali ini Karena kita sudah Mendapatkan gainnya Kita tinggal praktekkan ya Caranya adalah Setelah kita Belikan Kita dapat K Dapat Dapat K nya Dapat Seri number nya Maka setelah Dapat Kita langsung Bisa Menuju Wig Kita pilih Disini Ada beberapa Bahasa Tentu yang Familiar Di kita Bahasa Inggris Ini kita pakai Untuk download Kalau pakai IDM langsung ya Start Kita download Pakai IDM Baik Sobat semuanya Tadi kita download Sudah selesai Kita langsung Install ya Ini Software nya Yang tadi Sudah kita download Kita langsung Bisa install Klik Yes Yes Langsung Oke Kita tentu Langsung ke Ink Chip W I C Inggris Kita klik Dua kali Oke Kita langsung Menuju ke What's the Ink Counter Kita pilih Dulu Printer nya Sesuai dengan Printer yang terhubung Dengan Komputer kita Kemudian kita Read dulu Kita baca dulu Kita cek dulu ya Nah Kita bisa lihat Keterangan disini 100% Discounter Has reached Its limit And needs To be reset Ya Ini menunjukkan Bahwa memang Printer nya Perlu di reset Bagaimana teman teman Sudah Sudah Faham Kalau teknisi ya Bagaimana Kondisinya Kalau printer Seperti tadi Yang sudah Kita tunjukkan Baik Kita close saja Kemudian kita langsung Ke reset What's the ink Nah disini Kita masukkan K yang tadi Sudah kita beli Baik Kita tinggal Paste Disini Oke Yang sudah Kita beli tadi ya Kemudian klik Oke Maka langsung Selesai Done Please Restart The printer In order to finish The counter reset Proses Ya Kita tinggal Matikan Printer nya Kemudian kita Bisa nyalakan Nanti Baik Kita tunjukkan Jadi ini Printer Masih blinking Terhubung dengan Computer Yang kita pakai Reset tadi Kita matikan Kemudian kita Nyalakan lagi Kita tunggu Proses Prepare nya Selesai Nah Sekarang sudah Nggak blinking lagi Printer Apakah sudah siap Dipakai Kita coba Kita coba Untuk Nyetak Baik Baik ini Kita close Dulu ya Sudah selesai Close aja Kita coba Cetak Via Wood Oke Kita pilih Printer nya Epson L 1110 Print Poo semuanya Da baik sekarang printer sudah bisa kembali bekerja dengan normal jadi sahabat semuanya sekali lagi untuk riset printer Epson L1110 atau printer apapun yang modelnya support dengan software ini sahabat semuanya bisa cek di websitenya model apa saja yang support dengan software ini maka semuanya bisa ditangani dengan sangat mudah bisa kamu bereskan dari rumah kamu sendiri atau di kantor atau di tempat manapun yang penting ada koneksi internet baik sahabat semuanya semoga bermanfaat thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh